Terima kasih. 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 Jelas tapi masih agak putus-putus. Tapi mudah-mudahan kita bisa lanjut ya. Saya coba nanti kalau nggak jelas saya akan tanyakan lagi. Tapi suara saya tidak putus-putus sama sekali kan? Iya, tidak mbak. Oke, baik. Oke, baik. Oke mbak. Terima kasih sekali. Mungkin kita langsung aja nih mbak ya. Karena semoga tidak mengganggu keseruan kita. Karena sebenarnya bakal seru banget nih. Karena mengenai pemilu 2024. Panas sekali mungkin yang pertama nih mbak sebagai pembuka gitu ya. Sebenarnya kalau mbak Titi boleh... Atau mungkin... Atau kredipan mengenai kesiapan dari pemilu 2024 dari regulasi. Kira-kira seperti apa mbak gambarannya? Iya, karena ini kan Center for Legislative Drafting ya. Jadi pasti akan bicara berkaitan dengan regulasi. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu kawan-kawan dari ICLD. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman dari ICLD yang sudah berkenan untuk mengajak berdiskusi malam ini ya. Saya senang banget waktu di kontak sama mbak Fitri. Kita akan live IG. Mbak Fitri itu senior dan juga mentor saya di kampus gitu. Jadi kalau udah mbak Fitri bertitah, ini alam semesta pun harus ikut gitu. Apalagi saya kan. Peace mbak. Nah, yang pertama masuk kepada apa sih catatan terkait dengan persiapan pemilu 2024, terutama berkaitan dengan regulasi. Betul sekali ya. Jadi kalau ingin menyelenggarakan pemilu itu setidaknya ada tiga prasyarat yang harus tersedia dan itu tidak bisa ditawar-tawar. Yang pertama adalah regulasinya atau kerangka hukumnya atau legal framework-nya kalau kita biasa sebut di komunitas kepemiluan. Yang kedua adalah anggarannya, karena dari regulasi terbitlah anggaran tentu saja. Dan yang ketiga adalah personel. Nah, kita akan bahas malam ini soal yang pertama regulasinya. Regulasi kan mau tidak mau kalau di konstitusi sudah jelas ya. Ada satu bab khusus yang mengatur soal pemilihan umum dan juga beberapa pasal lain yang tersebar begitu soal pemilu. Yang kedua, itu pada level undang-undang. Nah, memang regulasi terkait dengan pemilu ini agak unik nih, karena kita kan ada undang-undang nomor 7 tahun 2017 yang mengatur tentang pemilihan umum. Pemilu di Indonesia itu pemilu serentak, pilek, pilpres. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 ini digunakan pertama kali untuk pemilu 2019. Kita tahu ya di 2019 itu ada kejadian luar biasa, pemilunya dianggap sangat berat, sangat rumit, kompleks. Maka ada tuntutan untuk memperingan beban kerja para petugas, lalu memudahkan prosedur pemilunya bagi para pemilih. Jadi, berdasarkan evaluasi banyak pihak, evaluasi dari BPHN, evaluasi dari KPU, evaluasi dari LIPI, pada waktu itu belum BRIN ya, masih LIPI, dan evaluasi dari banyak komunitas kepemiluan termasuk Perludem, maka pada waktu itu DPR menginisiasi rancangan undang-undang tentang pemilihan umum. Nah, apa bedanya dengan undang-undang pemilu yang nomor 7 tahun 2017 itu? Di dalam RUU pemilu yang diinisiasi oleh DPR ini, dan kemudian menjadi salah satu RUU di Prolegnas 2021, dia menggabungkan pemilu dan pilkada dalam satu naskah pengaturan, jadi terkodifikasi dalam satu naskah. Nah, oke, berproses ya, saya sempat diundang oleh Badan Keahlian Dewan untuk berdiskusi, lalu juga pernah diundang RDPU dengan Komisi 2, pernah juga diundang RDPU dengan Balek DPR RI, tiga kali saya ingat saya pergi ke DPR untuk RUU pemilu ini. Tapi uniknya nih, Mas, tiba-tiba 9 Maret 2021, antara Kemenkumham, Wakil Pemerintah, dengan Balek DPR dan juga TUU DPD, membuat kesepakatan untuk mencabut RUU pemilu dari Prolegnas. Jadi, Prolegnas 2021. Bisa terbayang ya, prosesnya sudah sejauh itu, ini unik nih, nanti Mbak Fitri dan kawan-kawan dari ICLD dan Masnya juga bisa mengkaji, ini Venoamena apa, begitu ya, sudah mendapatkan masukan dari masyarakat, banyak, begitu, dan sudah berdiskusi dari kampus ke kampus, yang saya ikuti nih, dari rekaman prosesnya, hampir tidak ada satupun nih, yang diajak berdiskusi itu mengatakan, undang-undang pemilunya itu tidak usah diubah. Jadi, hampir semua itu mengatakan, undang-undang pemilu kita itu perlu diperbaiki, sehingga kualitas pemilu kita itu lebih baik, dan prosesnya itu lebih mudah, lebih ringan bagi para petugas, dan seterusnya. Tiba-tiba itu 9 Maret 2021, DPR, pemerintah, dan DPD bersepakat. Kemudian dibuatlah pencabutan keputusan untuk mencabut rancangan undang-undang pemilihan umum dari daftar RUU prioritas Prolegnas 2021. Nah, dari sana sendiri sebenarnya sudah menerbitkan banyak pertanyaan pada diri saya sendiri. Nanti mungkin saya harus belajar pada teman-teman ICLD. Apakah fenomena seperti ini pernah ada? Lalu, kemudian, apakah ada ruang misalnya kita untuk mempersoalkan ketika pembentuk undang-undang yang diharapkan untuk membuat undang-undang karena ada aspirasi besar yang disampaikan agar ada undang-undang pemilu yang direvisi, tapi tidak mau memfungsikan itu. Jadi fungsi legislasinya tidak diajalankan begitu ya. Nah, itu yang menjadi penasarannya saya. Nah, jadi konsekuensi dari tidak direvisinya undang-undang pemilu atas keputusan para pembentuk undang-undang ini, maka kita tidak direvisi dasar hukum untuk pemilu 2024. Kita akan tetap menggunakan undang-undang yang sama, yaitu undang-undang nomor 7 tahun 2017. Nah, berikutnya kan berarti kita bicara kalau pemilu itu, ini juga unik nih, kajian yang menarik juga untuk teman-teman dari ICLD. Jadi, kalau kita merujuk kepada undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ya tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan, hirarki peraturan perundang-undangan kita kan setelah undang-undang dasar ada undang-undang, lalu kemudian di bawahnya ada peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, kan begitu ya. Tetapi di pemilu itu setelah undang-undang langsung turunannya itu diatur di dalam peraturan KPU, peraturan bawaslu, dan peraturan DKPP. Saya sih bisa cerita ya, saya tahu apa historis mengapa hirarki peraturan perundang-undangan itu di istilahnya itu dilompati ya oleh pengaturan pemilu. Karena dulu itu waktu pilkada, di awal-awal pilkada langsung 2005, pada waktu itu setelah undang-undang pilkada, kan ada PP nomor 6 tahun 2005. Nah itu dianggap ya, ada intervensi nih dari pemerintah dalam pengaturan pemilu. Dianggap pemerintah kan bagian dari pihak juga, kontestan juga, yang punya kepentingan juga. Nah, karena KPU ini lembaga yang nasional tetap dan mandiri, sebagaimana diatur oleh pasal 22E ayat 5 undang-undang dasar kita, maka kemandirian itu juga harus terjaga berupa peraturan teknis pemilu itu yang paling paham, yang paling mengerti konteks kemandirian itu, ya KPU. Jadi, karena KPU itu kan berangkat dari keanggotaan yang kolektif-kolegial, memang para ahli-ahli kepemiluan, begitu ya. Jadi, waktu itu dianggap pengaturannya itu lebih tepat kalau langsung diturunkan dari undang-undang ke peraturan teknis yang dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum yang Nasional Tetap dan Mandiri ini. Nah, itu yang memang keunikan kedua dari regulasi pemilu ya, dalam konteks kita bicara peraturan perundang-undangan. Nah, ini tantangan kajian kedua berikut, walaupun saya tahu disertasi Bu Fitri juga membahas ini begitu. Tapi konteks pemilunya mungkin akan sangat khas ya, kalau kita bahas khusus soal undang-undang pemilu yang langsung menurunkan kepada peraturan KPU dengan pertimbangan menjaga kemandirian penyelenggaraan pemilu, sehingga tidak dilekati oleh anasir-anasir politik praktis, dalam artian keberpihakan, ketidak netralan, dan seterusnya. Nah, untuk pemilu 2024 nih, uniknya memang lagi-lagi ya, jadwal pemilunya kan sudah diputuskan oleh KPU melalui keputusan KPU nomor 21 tahun 2022. Dan ini tuh panjang lebar membahasnya. Jadi undang-undang kita memberikan kewenangan pada KPU untuk memutuskan hari dan tanggal pemungutan suara. Tapi baru pertama kali dalam sejarah pemilu Indonesia, keputusan untuk menentukan hari pemungutan suara itu didiskusikan, tanda kutip diskusi ya, antara KPU, pemerintah, dan DPR hampir satu tahun. Jadi kalau sebelum-sebelumnya KPU itu rapat, misalnya rapat pleno, lalu dia putuskan hari pemungutan suara, dan kemudian didiskusikan dalam rapat kerja lah dengan DPR dan pemerintah. Tidak ada perdebatan yang sampai masuk ke ruang publik misalnya. Sampai Pak Menko Polgukam kita mengatakan, oh kami sudah membuat simulasi, kalau simulasinya pemerintah itu hari pemungutan suaranya 15 Mei. Kalau KPU kan mengusulkan pada awalnya 21 Februari ya, sampai akhirnya setelah rapat-rapat panjang begitu, dan kritik-kritik publik, termasuk juga dari masyarakat sipil, dari akademisi, kok sampai sejauh itu, pengaruh dari pemerintah dan DPR dalam menentukan hari pemungutan suara yang sebenarnya secara regulasi dan praktik selama ini adalah otoritas dari KPU. KPU memang harus mendengar semua pihak, tidak boleh juga egois, tapi ya tadi berlarut-larut tuh sampai setahun pembahasan hari pemungutan suara. Nah, akhirnya diputuskan hari pemungutan suaranya 14 Februari 2024. 14 Februari berarti pemilu kasih sayang ya, pemilu cinta gitu, cinta Indonesia, cinta demokrasi. Nah, kita kira sudah selesai itu ya. Eh, ternyata tiba-tiba ada kejutan, ada yang mengusulkan penundaan pemilu, begitu. Jadi memang unik nih, pemilu 2024 itu, kalau boleh saya cerita ya, mungkin pemilu yang dinamikanya itu sangat paling dinamis, kalau dibandingkan antara 2004, 2009, 2014, 2019. Pemilu-pemilu sebelumnya juga dinamis sih, tetapi isu dan kontroversi, spekulasinya, itu tidak sedinamis 2024. Nah, karena hari pemungutan suaranya itu lama dibahas, baru disepakati secara politik ya, antara DPR, pemerintah KPU, pada 24 Januari 2022. Akhirnya, kan harusnya kalau undang-undang pemilunya tidak diubah, karena memang kalau tradisi Indonesia tuh, kalau tradisi mungkin kurang tepat ya, tapi kebiasaannya, dari 2004, setiap kita pemilu, itu undang-undang pemilunya tuh pasti ganti. Nah, baru pertama kali undang-undang pemilunya tidak ganti itu, di 2024 ini nanti. Nah, kalau ditanya, apa sih insentif kalau undang-undang pemilu tidak diganti? Ya, insentifnya kan persiapannya lebih matang, mempersiapkan regulasi pastinya lebih mantap lah ya, karena ada waktu yang leluasa. Dulu itu, Mas, tahapan pemilu itu mulai tanggal 17 Agustus 2017, untuk pemilu 2019 ya. Undang-undang pemilu itu ditanda tangani Pak Presiden tanggal 16 Agustus 2017, sehari sebelum tahapan pemilu dimulai gitu. Nah, kalau sekarang kan tanggal 9 Maret 2021, itu kan sudah diputuskan undang-undang pemilu, RUU pemilu dicabut dari Prolegnas. Berarti kita akan tetap pakai undang-undang yang lama ya. Artinya apa kalau kita ini tidak ada gonjang-gancing soal hari pemutang suara, dan lain-lain, kan bisa langsung start mempersiapkan regulasi teknis, mempersiapkan anggaran, dan lain sebagainya. Meskipun regulasi teknis itu kan mengatur tahapan, dan ternyata penyusunan regulasi itu juga masuk salah satu dari tahapan pemilu. Nah, tapi kan kalau rancangan peraturan KPU-nya itu sudah disiapkan dari awal, dari awal kita tahu nih undang-undang pemilu kita tidak berubah, ketika misalnya kita sudah mendapatkan kepastian hari pemutang suara dan tahapan pemilu, itu kan kita lebih siap, karena semuanya itu sudah tersedia begitu ya. Nah, tahapan pemilu itu kapan sih harus mulai? Kalau menurut Undang-Undang Pemilu, Pasal 167, Ayat 6, disebutkan bahwa tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemutang suara. Kalau 20 bulan, berarti kan kalau hari pemutang suaranya 14 Februari 2024, 20 bulannya adalah 14 Juni 2022. Nah, apa, diharapkan kan sebelum 14 Juni itu tahapan soal peraturan KPU, soal tahapan, program, jadwal itu sudah ada. Tapi sampai hari ini juga belum ada ya, karena apa? Karena tadi gonjang-ganjing itu dikasih jackpot ya, sama para ketum partai itu yang ada tiga, PKB, Golkar, sama PAN, yang menarasikan penundaan pemilu, satu paket dengan perpanjangan masa jabatan. Jadi, saya tuh mau bilang bagi teman-teman komunitas dan pencinta ya, isu ilmu perundang-undangan atau legal drafting gitu ya, bicara soal ilmu perundang-undangan pemilu, itu tuh sangat menarik. Sehingga kalau misalnya ini pun menjadi skripsi, skripsi, tesis, disertasi, wah itu tuh menarik banget begitu ya. Minimal tadi kan sudah ada dua pertanyaan tuh untuk dikaji. Bagaimana komunitas ilmu perundang-undangan menyikapi ketika misalnya publik punya aspirasi besar, sebuah undang-undang harus dibuat, atau sebuah undang-undang harus direvisi, tapi pembentuk undang-undangnya menghindar. Kalau bahasa saya tuh saya lagi nulis tulisan kecil sih, saya sebut dengan legislation evasion, penghindaran legislasi. Jadi, pembentuk undang-undang tuh menghindari, membentuk legislasi yang jadi tugasnya dia begitu ya. Saya seperti merasa tuh di PHP gitu ya, tiga kali ke DPR, rapat sama BKD, rapat sama Komisi 2, rapat sama Balek, itu nggak main-main loh nyiapin bahannya tuh sampai berminggu-minggu. Karena kan di depan anggota DPR ya, kalau salah omong, salah jawab kan malu begitu. Apalagi ada senior kita di situ kan. Nah, tiba-tiba undang-undang pemilunya dicabut dari prolek, nah itu tuh bagaimana gitu ya. Yang kedua itu soal undang-undang pemilu yang langsung menurunkan regulasi teknis pada tataran peraturan KPU, peraturan Bawaslu, dan juga peraturan DKPP. Tapi pembuat undang-undang itu tidak kasih karpet merah begitu saja. Di undang-undang pemilu kita itu disebut di pasalnya, pasal 75, bahwa kalau pembentukan peraturan KPU itu harus dikonsultasikan, wajib dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Jadi kalau dia mengatur tahapan pemilu, tahapan pemilu itu ada 11 ya, berarti kalau diatur dalam peraturan KPU masing-masing, berarti ada 11 peraturan KPU yang mengatur tahapan pemilu, itu wajib dikonsultasikan dengan pemerintah dan DPR. Meskipun kemudian ada putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatakan, karena KPU ini lembaga mandiri, yang dijamin konstitusi, pasal 22E ayat 5, KPU bersifat nasional tetap dan mandiri ya, maka keputusan, kesimpulan dari konsultasi itu, misalnya mereka konsultasi gitu ya, lalu ada keputusan, dan konsultasi itu kan dilakukan dalam rapat kerja ya, antara DPR, pemerintah, dan KPU. Lalu KPU tidak melaksanakan apa yang menjadi keputusan konsultasi, itu tidak apa-apa. Tapi istilah itu begini, KPU itu harus mendengarkan dan meminta pertimbangan dari DPR dan pemerintah. Tapi dalam membuat keputusan berupa regulasi peraturan KPU, KPU itu mandiri, dia harus memutuskan berdasarkan keyakinan yang dia yakini terbaik untuk pemilu Indonesia. Kewajiban mendengar iya, tapi kemudian ketika memutuskan, kemandirian itu dijamin oleh konstitusi, itu yang diputuskan oleh MK, bahwa kesimpulan atau keputusan dari rapat konsultasi, itu tidak mengikat KPU, karena KPU boleh secara mandiri membuat keputusan yang dia yakini mencerminkan karakter kemandirian dia sebagai penyelenggara pemilu. Nah, itulah kira-kira ya, kalau bagi saya sih penjelasan ini belum panjang kali lebar ya, karena kalau panjang kali lebarnya saya itu bisa 2 jam non-stop. Begitulah iminnya mas awalnya gitu, jangan pusing ya. Baik, tadi terima kasih Mbak Titi, udah sebenarnya cukup ini memberikan gambaran umum ya, karena tadi terutama isu ilmu perundang-undangan itu sangat banyak ya, tadi memang tadi sebutkan juga udah di-cap sama Mbak, ada legislation evasion gitu, biasanya kita dengernya tax evasion Mbak, penghindaran pajak, tapi ini penghindaran raturan pemilu gitu ya. Kemudian juga tadi lompat ya Mbak, secara hiperti, bukan ke PP dulu atau perpres, tapi langsung kepada peraturan KPU, bahwa sudah ini juga. Bener karena memang KPU memang kalau kita lihat pasal di undang-undang dasar gitu ya, tapi kemudian harus ada, konsul ini juga terhubung dengan konsultasi tadi gitu, karena sebenarnya nanti konsultasi, tapi akhirnya memang ketika keputusan tidak terikat gitu ya Mbak, dengan hasil kerja tadi ya, tapi dengan DPR. Nah, tapi tadi juga menyinggung soal karena dimulai keser hitung-hitungan karena 14 Februari kita pemilu, di 2024 gitu ya, nah kemudian proses persiapan pemilu akan dimulai 24 Juni ya Mbak, tadi ya Mbak udah sampaikan juga. Mengenai itu, ketika baru diputuskan nih ternyata gitu, lalu tadi kesiapan sebenarnya bagaimana dampaknya terhadap regulasi teknis, terutama juga mungkin dari rekrutmen petugas gitu ya, kalau yang salah itu dari petugas, kami sebagai voter, sebagai pemilih gitu, itu dampaknya kira-kira kita memutuskan kapan kita pemilu, waktu pemutan suaranya. Ya, sebenarnya berpemilu di Indonesia itu lebih mudah ya, dibandingkan di banyak negara lain. Yang pertama begini, kalau di negara dengan sistem parlementer, hari pemutan suaranya kan jadwal pemilunya tidak ajak, karena parlemen istilahnya bisa bubar kapan saja. Tapi kalau di sistem presidensial, kita punya fixed term ya, dan juga apa namanya, pemilu yang terjatual begitu, atau yang disebut dengan istilah periodic election, atau pemilu yang berkala. Dan itu disebut oleh Undang-Undang Dasar, Pasal 22E, Ayat 1, pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, setiap lima tahun sekali. Nah, setiap lima tahun sekali itu, kalau dalam asas pemilu universal, itu disebut dengan pemilu, penyelenggaraan pemilu yang berkala. Jadi, kita itu buat apa, punya pemilu yang luber dan jurdil, kalau tidak berkala, atau tidak periodik. Dan sebaliknya, untuk apa, punya pemilu yang periodik, seperti era orde baru, kalau pemilunya tidak luber dan tidak jurdil. Nah, dia itu satu paket begitu. Kadang-kadang kita menyebut asas pemilu itu, cuma luber jurdil, padahal luber, jurdil, dan berkala, atau periodik. Nah, itu yang dari sisi asas ya, yang sederhana, kalau di ilmu perundang-undangan kan, asas itu esensial ya, salah di asas, salah semua, gitu. Nah, ini sama di pemilu juga, gitu. Kembali kepada pertanyaan nih, soal peraturan teknis berupa peraturan KPU, peraturan bawaslu, dan peraturan DKPP. Pertama, peraturan-peraturan teknis tadi, peraturan penyelenggara pemilu yang tiga tadi, itu sangat krusial, karena operasionalisasi dari pemilu itu ada di peraturan KPU. Memang undang-undang pemilu kita itu, dibandingkan beberapa undang-undang pemilu di banyak negara lain, dia jauh lebih detail, sampai kemudian, apa namanya, apa yang harus dilakukan petugas KPPS saat dia di TPS, dia harus membuka kotak suara, memperlihatkan, dan seterusnya ya, itu diatur detail di dalam undang-undang pemilu kita. Nah, tapi, banyak hal yang tidak diatur, begitu ya, secara teknis. Misalnya begini, soal pencalonan anggota DPR, soal pencalonan presiden dan wakil presiden, dan seterusnya. Itu yang kemudian membuat peraturan KPU bawah selu itu menjadi sangat krusial. Nah, yang berikut juga jadi tambahan kenapa berpemilu di Indonesia itu sebenarnya relatif tertib dan lebih baik. Karena kita, election kalendernya, kalender pemilunya, itu diatur jelas di dalam undang-undang pemilu. Tadi saya sudah sebutkan bahwa tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemutan suara. Berarti kan 14 Juni 2022 ya, sudah mulai tahapan pemilu. Nah, tahapan pemilu itu diatur dalam peraturan KPU yang mengatur tentang tahapan program dan jadwal. Berarti kan peraturan KPU soal tahapan program dan jadwalnya harus terbit lebih dulu ya. Jadi, kalau hari pemutan suara diatur dalam keputusan, tapi kalau tahapan program dan jadwal itu diatur dalam peraturan KPU. Nah, di undang-undang karena tahapan dimulai 20 bulan sebelum hari H dan itu bulan Juni, sekarang kita sudah bulan Maret. Sampai bulan Maret pun belum ada nih peraturan KPU-nya. Alasannya sih katanya, karena DPR itu belum merespon surat dari KPU yang meminta permohonan audiensi. Nah, ini juga jadi tantangan ya bagi teman-teman ICLD dan kawan-kawan di komunitas ilmu perundang-undangan. Memaknai konsultasi itu. Konsultasi itu kan memang wajib ya, kata Mahkamah Konstitusi. Makna wajib itu apakah dia harus konkret terlaksana forum konsultasinya ataukah misal, kalau KPU ini sudah berkali-kali meminta, begitu ya, kami mau mengkonsultasikan nih rancangan peraturan KPU tentang tahapan program dan jadwal. Tapi tidak direspon-respon. alasannya kita sebentar lagi mau reses pertengahan. Sekarang nih kita lagi reses nih, nanti kita masuk lagi pertengahan Maret katanya kan, nanti pertengahan April kita udah reses lagi, reses melulu, begitu ya. Nah, ya nggak apa-apa ya, reses itu kan menjangkau aspirasi rakyat juga gitu. Tapi kemudian, kalau fungsi-fungsi konstitusional, tugas-tugas konstitusional, misalnya penyusunan peraturan KPU yang mewajibkan konsultasi menjadi tidak berjalan atau terhambat yang pada dasar, pada akhirnya, kalau itu berlanjut, bisa menggambu pelaksanaan tahapan, apa iya tahapan pemilu bisa jalan kalau peraturan KPU tentang tahapannya tidak terbentuk? Kan tidak bisa. Nah, atau kemudian, kalau konsultasinya itu misalnya terburu-buru, lalu kemudian prosesnya berlarut-larut, peraturan KPU yang menjadi terlambat, nah itu seperti apa kita menyikapinya? Makanya kemudian menarik ya, kalau saya sempat agak nakal sedikit gitu, saya sempat bilang begini, kalau menurut saya, makna wajib itu juga harus dimaknai ketika wajib itu sudah dipenuhi oleh KPU ketika misalnya KPU sudah mengajukan surat, misal sekali tidak direspon, mengajukan lagi tidak direspon lagi, mengajukan lagi yang ketiga, kalau peringatan itu kan ada SP1, SP2, SP3, SP3 itu udah gak ada ampun gitu ya, mengajukan yang ketiga lagi nih, tidak direspon lagi. Kalau menurut saya, itu tuh berarti kewajiban konsultasi itu sudah dilaksanakan oleh KPU untuk meminta konsultasi. Tapi karena dia tidak direspon, berarti kan bukan salahnya KPU. Sementara KPU terikat pada perintah undang-undang untuk melaksanakan tahapan yang waktunya itu sudah ajak. Nah, tadi kan sudah disebut ya, tahapan pemilu 20 bulan sebelum hari H. Nah, undang-undang juga mengatur tahapan-tahapan lain secara detil disebutkan disitu bahwa pendaftaran partai politik harus sudah dilakukan apa namanya, 18 bulan sebelum hari pemutan suara. 18 bulan itu berarti di bulan Agustus. Nah, lalu juga disebutkan bahwa penetapan partai politik peserta pemilu harus sudah dilakukan 13 bulan sebelum hari pemutan suara. 13 bulan itu kan artinya tambahin dari Agustus kan 18 ya, terus kemudian kalau dihitung berarti 14 Desember 2022 partai politik peserta pemilu 2024 harus sudah ditetapkan. Nah, kalau kita misalnya ilustrasikan nih, proses konsultasinya itu tidak direspon-respon misalnya ya, apakah kemudian tahapan menjadi tidak terlaksana? Atau kemudian tahapan menjadi terhenti akibat tidak diresponnya permintaan konsultasi. Nah, itu sebenarnya menjadi diskursus, diskusi yang menarik untuk didiskusikan terkait dengan aspek perundang-undangan atau legal drafting atau peraturan perundang-undang pemiluan, begitu. Karena beberapa pengalaman di sebelumnya ya, sempat ada peraturan KPU yang terbitnya mepet waktu, akhirnya apa hak masyarakat untuk mendapatkan sosialisasi, diseminasi informasi, itu menjadi tidak terpenuhi secara layak, begitu. Nah, saya sih agak dekat-dekat juga ya bahas ini, karena para pakarnya ada di ICLD, tapi boleh layak ningung-ningung sedikit. Karena kan pada dasarnya, katanya regulasi itu, kalau sederhananya ya, harus tiga hal ya, terbuka, partisipatif, dan yang ketiga akuntabel, kan prosesnya begitu. Nah, kalau kemudian ruang regulasi ditetapkan mepet waktu, akhirnya tidak sempat disosialisasikan, tidak sempat didiseminasikan, proses pemilunya kan menjadi tidak akuntabel ya. Lalu juga ruang demokrasinya, keadilan bagi pemilih juga tidak utuh, bisa diperoleh, begitu. Nah, ini memang menjadi kekhawatiran bagi kami, apalagi di tengah narasi penundaan pemilu ya. Kalau Toby R. James itu menyebut nih, kalau situasi seperti di Indonesia sekarang, seperti dikutip oleh tulisannya Prof. Denny Indrayana, katanya sih istilahnya penundaan pemilu itu kurang tepat. Lebih pas kalau disebut pembatalan pemilu katanya. Election, cancellation of election, gitu. Nah, bisa-bisa kalau tidak ada regulasi teknis, misalnya nih, KPU tidak berani mengambil langkah progresif ya, misalnya nunggu terus gitu kan, nunggu-nunggu gitu. Tiba-tiba tahapannya terlampaui, tidak terlaksana tepat waktu. Di Indonesia itu antara satu tahapan dengan tahapan lain, pemilunya itu saling terkoneksi. Satu tahapan mundur, yang lain pasti mundur. Itu sudah, kalau kata orang Banten itu sudah wayahnya gitu ya. Jadi satu mundur, yang lain mundur, otomatis ujungnya hari pemutan suara juga bisa mundur. Nah, kalau mundurnya tidak ada kepastian, kan ini bisa berpengaruh kepada agenda ketatan negaraan, yaitu akhir masa jabatan presiden 20 Oktober 2024. Itu kan tidak bisa ditawar-tawar. 20 Oktober 2024 harus sudah ada presiden terpilih definitif hasil pemilu. Nah, ini yang menurut saya sih kita semua harus kawal aspek perundang-undangan pemilu itu karena dia memerlukan kepastian, kemantapan, dan kerangka waktunya tegas kapan dia harus dibuat, maka memang tidak boleh ya dihambat begitu. Nah, kira-kira begitu tuh kalau cerita soal teknis ya. Iya. Oke Mbak, ini live di IG itu ada batas waktu ya gitu Mbak. Jadi aku takut nanti kalau semua gak dapet nih. Cuman tadi menarik banget itu perundang-undangan juga dapet lagi tuh karena memang makna tadi Mbak, wajib konsultasi tuh ya udah diundang, maksudnya udah mengirim surat, tapi kalau tidak ada ini takut. Regulasi justru gak ada pada jadwal pemilu sudah di depan mata. Tinggal besok peserta partai politik peserta pemilu gitu ya. Tapi kemudian tadi Mbak juga sempat nginggung soal penundaan atau cancellation of election gitu. Itu kalau respon Mbak gimana? Di tengah ketidak apa ya? Sepertinya belum siap nih regulasinya gitu. Nah itu gimana Mbak soal isu itu? Iya, kalau penundaan terjadi karena kesengajaan itu bukan penundaan. Itu namanya pembajakan terhadap pemilu ya gitu. Mungkin election hijack kali ya. Tapi kalau kata Prof. Denny itu karena mengandung unsur power grab maka dia disebut dengan pembatalan. Atau kalau mau dicari yang lebih ekstrim lagi ya peniadaan pemilu kan. Nah jadi ini kalau faktor-faktor disengaja berarti kan kita melanggar konstitusi. Karena konstitusi mengamanatkan pemilu yang berkala atau periodik tadi ya setiap lima tahun sekali. Itu perintah undang-undang dasar. Belum lagi soal pembatasan masa jabatan pasal tujuh undang-undang dasar kita presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa dipilih untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Berarti kan maksimal dua periode. Nah disinilah sebenarnya kontrol publik masyarakat sipil perguruan tinggi akademisi media masa itu jadi penting. Kalau dari sisi kerangkah hukum atau legal framework-nya tidak ada satupun regulasi yang memungkinkan untuk dilakukan penundaan seperti tawaran dari para ketum-ketum parpol itu. Jadi kalau skemanya seperti yang ditawarkan ketum parpol penundaan sampai dengan dua tahun dan juga ditambah perpanjangan masa jabatan presiden DPR DPD DPRD kan satu paket karena kita pemilu serentak. Itu tidak ada desain hukumnya atau konstruksi hukum untuk melandasinya. Tapi kalau misalnya contoh begini ada bencana alam ada kerusuhan ada gangguan keamanan atau gangguan-gangguan yang sifatnya kedaruratan force major atau keadaan kahar lainnya itu bisa ada penundaan sebagian atau seluruh tahapan meskipun kalau seluruh tahapan itu kita pernah alami seperti di Aceh ya karena peristiwa tsunami Aceh itu kan agak molor rencana untuk pemilihan kepala daerah langsungnya. Tapi kalau di undang-undang pemilu itu diatur di pasal 431 dan pasal 432 istilahnya pemilu lanjutan dan pemilu susulan pemilu lanjutan itu situasi di mana sebagian tahapan tidak bisa terlaksana akibat terjadinya bencana alam gangguan keamanan kerusuhan atau gangguan lainnya. Jadi hanya sebagian tahapan contohnya begini nih Mas kita misalnya di satu daerah sedang masa kampanye tiba-tiba gunung meletus kan tidak manusiawi menyuruh orang melaksanakan tahapan ketika gunung sedang meletus dan bencana alam jadi sebagian tahapan berarti masa kampanye saja yang terhenti atau seluruhnya seluruhnya artinya seluruh tahapan yang sudah didesain itu misalnya setelah KPU ketok palu peraturan KPU tahapan program jadwal tiba-tiba terjadi bencana alam kolosal di seluruh wilayah Indonesia yang mengakibatkan 50% lebih penduduk Indonesia atau pemilih Indonesia tidak bisa memilih kan berarti tidak bisa pemilunya terselenggara nah tapi itu kan bukan sesuatu yang dinarasikan oleh para elit kita karena misalnya jangan sampai mengganggu keadaan ekonomi kita harus mempertimbangkan invasi Rusia ke Ukraina gitu ya jauh sekali ya ininya relasinya begitu jadi ada penundaan tapi penundaan itu memang desainnya itu karena kedaruratan dan kalau kita bicara kedaruratan yang bisa menunda seluruh tahapan ini kan juga tidak lepas dari kaitannya dengan pasal 12 ya undang-undang dasar kita misalnya disitu disebutkan bahwa Presiden menetapkan negara dalam keadaan bahaya berdasarkan undang-undang kan begitu sementara disini kalau dikatakan kita sedang darurat karena pandemi sekarang saja pembatasan jarak itu di kereta komuter lain sudah dicabut kalau pergi-pergi katanya sudah tidak perlu antigen atau PCR jadi sebenarnya tidak mungkin apa yang disebutkan oleh para ketum parpol itu bisa menunda pemilu kita dan selain tidak konstitusional itu merupakan ancaman besar terhadap praktik berdemokrasi kita gitu ya jadi ya itu sudah pastilah konstruksinya di luar konstruksi hukum kalau yang disebut-sebut soal konvensi dan lain sebagainya konvensi kan menyaratkan persetujuan publik persetujuan rakyat warga negara nah ini surveinya lembaga survei Indonesia 70% lebih responden itu kan menghendaki pemilu tetap 2024 dan tidak ditunda kira-kira begitu oke baik terima kasih jadi tadi ada poin ada tiga poin kalau aku catat ya sebenarnya tadi memang tidak ada desain hukum atau memang secara konstitusi justru harus berkala harus ada pemilu gitu kan kemudian juga tadi kalau kita lihat faktual COVID juga ternyata lebih baik sekarang sekarang sudah mulai ditenggalkan sebenarnya tidak ada justifikasi atau alasan penundaan gitu kan kalau kita desain hukum itu ada bencana tapi faktualnya COVID kita apa kebijakan kita justru sudah mulai melonggarkan nih mengenai pembacaan ini masyarakat mendukung tetap ada pemilu itu juga menarik kemudian mungkin kita bergeser tadi soal penundaan nah ini kita juga pengen sebenarnya mengetahui mengenai kekosongan apa ya mengenai pemilu lokal dan pemilu nasional karena Perludem pernah menggagak itu kemudian pernah mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi juga memang ada kepala daerah yang kosong jabatannya akhirnya diangkat nah ini kemana itu gimana Mbak kira-kira desain pemilu kita iya iya jadi berdasarkan evaluasi terhadap pemilu 2019 kami di internal Perludem itu merefleksikannya dengan sangat serius ya dan mendalam dan ya sebenarnya ini berangkat dari gagasan lama kami kami melihat begini bahwa Indonesia itu pemilunya kan rumit sekali ya pilek pemilu legislatif walaupun tanpa pil pres itu saja itu sebenarnya sudah berat dan kita ingin mendorong penguatan sistem presidensial melalui kalau penguatan sistem presidensial itu sebenarnya bisa direkayasa engineering atau perekayasaan elektoral dalam sistem presidensial itu kan memang lebih mudah bagi presiden untuk bekerja di dalam melaksanakan tugas-tugas dan programnya kalau dia bisa mendapatkan dukungan kekuatan yang signifikan di parlemen dalam artian tidak terlalu ada fragmentasi politik di parlemen nah ternyata hal itu berarti bukan berarti semua yang di parlemen itu harus dukung presiden ya jadi mayoritarian presidensialisme seperti tulisannya Jaya Dihanan hari ini di Kompas tidak seperti itu jadi kekuatan yang signifikan itu bukan berarti mayoritas harus mendukung presiden begitu dan bahkan absolut tidak seperti itu nah ternyata kalau pemilu DPR dan pemilu presiden itu diserentakkan itu bisa membawa dampak yang namanya kotel efek atau efek menarik ekor jas artinya apa artinya pemilih itu direkayasa perilakunya dalam memilih pemilih itu akan cenderung memilih partai politik yang mengusung juga calon presiden yang dia pilih nah itu namanya kotel efek itu ya jadi menarik efek ekor jas nah dengan demikian kalau presiden itu dipilih mayoritas kan kita sistem pemilunya sistem mayoritarian ya dengan dua putaran 50% plus satu jadi kalau presiden dapat 50% plus satu maka diharapkan juga ada efek ekor jas terhadap partai-partai pendukung presiden ataupun partai yang mendukung presiden jadi disitulah nanti fragmentasi parlemen itu bisa dikurangi dan presiden terpilih mendapatkan dukungan yang signifikan dorongan kami itu adalah pemilu serentak DPR dengan presiden tapi karena juga ada legislatif nasional yang disebut DPD maka disatukan itu yang disebut dengan pemilu serentak nasional efek yang sama juga diharapkan terjadi di daerah kan ada gubernur bupati wali kota jadi ada pemilu serentak nasional memilih presiden DPR DPD lalu dalam skenario kami dua tahun setelahnya kita memilih secara bersamaan DPRD dan kepala daerah jadi efek ekor jas itu juga dirasakan oleh kepala daerah selain kita juga mendorong partai itu terus bekerja untuk publik dengan memisahkan DPR dan DPRD caranya karena kalau pemilu DPRnya dua tahun lebih dulu atau bersama dengan pemilu presiden dan partai-partai pengusungnya begitu ya kalau kinerja partai-partai nasional di DPR ini jelek misalnya dia diterpak kasus korupsi masif dan seterusnya kita itu tidak harus menunggu lima tahun setelahnya untuk menghukum kan dua tahun setelahnya itu bisa ada pemilu jadi ada efek juga bagi meminta dan menagih kinerja terus-menerus dari partai politik nah itulah kenapa gagasannya pemilu serentak nasional dan pemilu serentak daerah selain kalau memasukkan DPRD juga itu berat sekali kan pada 2019 894 petugas pemilu lapangan meninggal dunia 5.000 lebih sakit pemilunya damai katanya tidak tidak berdarah-darah tapi 800 orang meninggal karena pemilu itu kan ironis ya gitu nah kami pergi ke mahkamah konstitusi untuk meminta ini ke MK terbitlah putusan 55 tahun 2019 kata MK apa yang diminta itu oleh Perludem itu benar itu konstitusional pemilu serentak nasional dan daerah tapi itu salah satu saja dari yang konstitusional ada 5 lain yang juga konstitusional mau seperti 2019 boleh mau seperti usulan Perludem boleh mau digabungkan semua tambah pilkada jadi 7 surat suara juga boleh ini luar biasa nih MK nyuruh petugas KPPS kita mati suri kayaknya ya gitu ya ini ber ilustrasi lah gitu nah akhirnya kan pilihan yang diambil pembentuk undang-undang ya seperti sekarang kan tetap 5 kotak seperti 2019 dan untuk pilkadanya tetap seperti desain di dalam pasal 201 undang-undang nomor 10 tahun 2016 artinya karena pilkada serentak kita pada bulan November 2024 dan sudah ada kesepahaman politik antara DPR pemerintah KPU hari pemutahan suaranya pada hari Rabu 27 November 2024 dan meniadakan pilkada di 2022 dan 2023 jadi daerah-daerah yang akhir masa jabatannya pada 2022 dan 2023 seperti Banten nih kampung saya lalu DKI Jakarta Banten Banten itu kepala daerahnya berakhir 15 Mei 2022 karena pilkada serentaknya November 2024 artinya apa kan harus diisi oleh penjabat karena pasal 201 ayat 9 menyebutkan sampai terpilih kepala daerah definitif maka kepemimpinan daerah diisi oleh penjabat kalau kita belajar ilmu administrasi negara penjabat itu kan artinya sementara tapi kalau seperti Banten di bulan Mei itu ada 5 provinsi 6 kota dan 37 kabupaten yang kepala daerahnya sampai akhir masa jabatannya Banten salah satunya yang lainnya ada Bangka Belitung Sulawesi Barat Gorontalo dan Papua Barat berarti kalau dari 15 Mei sampai November 2024 itu baru hari pemutan suaranya saja belum terpilih definitif kan kadang-kadang pakai drama pergi ke MK dan seterusnya artinya kan hampir 3 tahun tuh apa iya 3 tahun itu bisa disebut sebagai penjabat dengan kesementaraannya nah disitu problem karena kenapa karena pasal 18 ayat 4 undang-undang dasar kita kan bilang gubernur bupati wali kota dipilih secara demokratis sedangkan ini nih teman-teman ICLD juga harus menyorot ini pengangkatan penjabat itu itu mekanismenya sepenuhnya diserahkan pada eksekutif yaitu Presiden dan Mendagri lalu dimana letak demokratisnya sementara waktunya sangat panjang hampir 3 tahun begitu ya walaupun di pasal 201 ayat 9 di penjelasannya disebutkan masa jabatan penjabat itu setiap 1 tahun dan setelahnya bisa dipilih diangkat kembali dengan orang yang sama atau yang berbeda nah tapi kalau diangkat terus oleh orang yang sama berarti kan sudah seperti kepala daerah definitif dong kalau sampai hampir 3 tahun ini ini bermasalah menurut saya makanya saya mendukung uji materi ke mahkamah konstitusi oleh beberapa pihak kalau saya tidak salah sampai hari ini sudah 4 permohonan untuk menguji soal lamanya penjabat ini karena kenapa karena sebenarnya soal penjabat ini bisa saja pilihannya itu lebih pendek kalau pemerintah dan DPR tidak memaksakan pilkada serentaknya di 2024 tapi bagaimana ya pemilu aja mau ditunda gitu kan iya oke pemilu aja mau ditunda gitu ya ini 3 tahun ya berarti pejabat pejabat gubernur lah ya istilahnya gitu kan berarti harus menunggu nih pilkada nanti di 2024 gitu ternyata kemudian tadi juga soal desain tadi ya menarik sekali karena efek ekor apa mbak mohon maaf bisa di bilang tadi saya efek ekor jas kotel efek kotel efek ya gitu tadi juga menariknya ternyata ada efeknya juga nih dalam artian tuh seperti midterm gak sih mbak berarti mbak kalau kita boleh samakan antara pemilu daerah gitu jadi kalau ada partai memang kerjanya tidak beres atau justru ada isu apa rakyat kotel itu bisa menghukum mbak pemilu oke berarti memang tapi ya itu konstitusional tapi ada variasi iya dan itu tidak dipilih jadi sebenarnya mas di revisi undang-undang pemilu yang dicabut dari prolegnas itu bukan revisi ya tapi RUU pemilu yang dicabut dari prolegnas itu yang menggabungkan pengaturan pemilu dan pilkada desain yang dipilih oleh DPR itu sudah serentak nasional dan daerah nah tiba-tiba kan dicabut dari prolegnas begitu ya setelah habis nah ini bisa gak sih disebut bahwa mereka tuh merugikan keuangan negara sudah ngundang pakar sudah sosialisasi tiba-tiba dicabut dari prolegnas tuh saya tuh masih penasaran gitu ya itu kan merugikan keuangan negara ya berarti kan tidak profesional apa tidak punya perencanaan yang baik begitu nah itu itu sedikit ini dan akhirnya dipilih yang tetap seperti 2019 termasuk soal penjabat tadi ini ada usulan dari Pak Damang katanya penjabatnya itu kalau di undang-undang kan disebutkan penjabat itu diisi oleh kalau untuk gubernur PJT pejabat tinggi media apa pejabat tinggi dalam jabatan media itu seperti misalnya dirjen irjen sekda provinsi dan seterusnya makanya tuh kalau sekarang nih kasakusuknya ya kalau di Banten saja tuh udah banyak tuh beritanya tuh si ini calon penjabat si ini ada bursanya begitu ya kita rakyat nonton aja nih dia mau mimpin kita sampai hampir 3 tahun terus kita cuma nonton aja proses penempatannya dia padahal hak kita itu dicabut selama 3 tahun untuk memilih pemimpin kita sesuai dengan skema pemilihan langsung nah ini sebenarnya jadi pertanyaan ya menurut saya sih oh iya tadi lanjut dulu ke Pak Damang kan kalau gubernur JPT Madya ya jabatan tinggi Madya kalau gupati wali kota JPT Pratama itu menurut undang-undang pilkada pasal 201 ayat 10 dan 11 nah di undang-undang ASN tuh aparatur sipil negara undang-undang nomor apa 5 tahun 2014 itu diatur apa saja JPT Madya dan apa saja JPT Pratama kalau kata Pak Damang daripada begitu supaya tetap demokratis diperpanjang saja nih kepala daerah definitifnya supaya sampai yang terpilih nanti tetap mereka yang menjabat itu orang yang dipilih langsung oleh rakyat ya boleh saja sih Pak Damang tapi kan harus diubah undang-undang pilkadanya atau kemudian minimal Mahkamah Konstitusi mengabulkan skema ini ya melalui permohonan dari yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi tapi selama belum ada perubahan undang-undang selama belum ada putusan Mahkamah Konstitusi realitasnya kan diangkat oleh Presiden dan Menteri Dalam Negeri begitu nah saya itu menurut saya pasal 201 itu walaupun tidak diperintahkan membentuk peraturan turunan harusnya ada peraturan khusus yang mengatur soal pengisian penjabat karena apa karena pengisiannya berbeda dengan pengisian penjabat seperti di undang-undang pemda yang masih karena meninggal dunia kena masalah hukum atau berhalangan tetap atau karena dia cuti kampanye ini kan pengisian penjabatnya harus memperhatikan pasal 18 ayat 4 undang-undang dasar yaitu pengisian secara demokratis begitu nah ini teman-teman ICLD tolong dong dorong juga supaya pengisian penjabat kepala daerah itu tidak berlangsung di ruang-ruang gelap yang mungkin bukan ruang gelap berlangsung di ruang-ruang sempit yang rakyat itu hanya menjadi penonton nah iya kalau kemudian yang ditempatkan itu sesuai dengan aspirasi daerah figur-figur kompeten tapi bagaimana kalau yang ditempatkan itu kontroversial mendapatkan penolakan publik atau kemudian misalnya tidak punya kompetensi yang diharapkan begitu nah itu kan bisa menimbulkan masalah baru makanya kalau saya tuh saya sempat menulis ya di salah satu opini bisa dibaca di rumah pemilu.org tentang utak-utak atik pengisian penjabat kepala daerah saya mengusulkan harus dibentuk regulasi teknis berupa PT atau peraturan presiden yang memang mengatur mekanisme pengisian sehingga ada ruang setidaknya tadi ruang soal keterbukaan transparansi partisipasi dan akuntabilitas proses begitu termasuk juga kalau untuk Papua itu saya usulkan di Papua itu kan kita punya undang-undang OTSUS ya yang memberikan ruang afirmasi kepada orang asli Papua nah penjabat untuk Papua selama belum ada revisi undang-undang dan putusan MK yang mengubah soal penjabat ini haruslah mestinya penjabat untuk Papua adalah orang asli Papua karena semangat afirmasi tadi ya yang kedua harusnya lagi-lagi tidak menempatkan TNI Polri personel TNI Polri aktif itu sebagai penjabat itu rambu-rambu yang harus tegas gitu dan itu kalau tidak ada peraturan teknisnya kadang-kadang kan bergantung kepada itikat baik seorang pemimpin dan itu kan sangat subjektif dan susah dijaga konsistensinya begitu nah ini mungkin juga teman-teman tolong dong dorong juga PR-nya banyak ya iya ini juga barusan yang disebut juga isu perundang-undangan juga ternyata oke diisi oleh pejabat karena diangkat karena tidak ada pilkada ditunda pilkadanya diundur sampai 2024 lalu kosong ternyata tidak ada peraturan teknis yang mengatur sebenarnya itu seperti apa sih pengangkatan seharusnya gitu kan ini juga isu perundangan karena kekosongan lah berarti ada kekosongan peraturan di sini ya kalau kalau pertanyaan ini mbak mengenai kan tadi kita berdorong tadi sempat sebelum live baca di rumah pemilu .org itu sebenarnya misalkan harus mempertimbangkan kalau menurut mbak Titi kira-kira kalau mau dibentuk peraturan teknis ini kira-kira apa yang perlu diatur ya mbak dari segi materi muatannya untuk mengatur ya pertama saya berharap harus ada peraturan pemerintah ya yang mengatur soal pengisian penjabat khusus untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan pasal 201 ini pertama soal kalau kriteria kan sudah diatur ya bahwa penjabat itu PJT Madya untuk gubernur dan PJT Pratama untuk Bupati Wali Kota kalau saya sih mengusulkan begini supaya tidak ada tendensi spekulasi soal dropping-dropping kepentingan pusat sekarang kan isunya begitu loh dropping-dropping kepentingan pusat apalagi ada tendensi kompetisi pemilu 2024 jadi dihubung-hubungkan begitu ya ya sudah supaya mudah sekda saja langsung jadi penjabatnya dengan pertimbangan bahwa sekda itu lebih mengenal situasi daerah lebih bisa cepat beradaptasi karena dia berasal dari memang birokrasi daerah begitu kalau ada kekhawatiran soal akan ada politisasi dan lain sebagainya maka perannya bahwa seluruh komisi aparatur sipil negara kementerian dalam negeri untuk mengawasi ya diperketat begitu ya apalagi kan kalau birokrasi ketahuan tidak netral sanksinya sangat jelas dan tegas nah itu usulan yang memang menjadi salah satu tawaran untuk memecah soal kecurigaan politisasi dan aspek kepentingan politik praktis di dalam pengisian penjabat ini tetapi nampaknya ini banyak pejabat pusat yang udah mulai siap-siap ya kok kayaknya agak susah tuh kalau usulan itu mau diterima walaupun usulan itu sebenarnya lebih cost effective ya jadi gak terlalu costly lah karena kan langsung orang disana beda nih contoh gini deh mas kalau dirjen jadi penjabat gubernur contoh dirjen penjabat gubernur di Banten kan pekerjaan utamanya itu adalah dirjennya kan tiba-tiba dia dipanggil rapat sama DPR sebagai kapasitas dirjennya atau disuruh menyiapkan tugas-tugas terkait dengan kapasitas jabatan dirjennya terus kepala daerah ini berarti kan bagaimana sementara kan tugas-tugas kepemimpinan daerah menjelang pemilu 2024 itu kan sangat krusial nah itu yang kemudian menjadi catatan tersendiri yang kedua kalaupun ada peraturan pemerintah saya sih berhalap pengisian itu kalaupun misalnya tidak mau sekda diperluas kepada yang lain misalnya bisa berangkat dari akademisi perguruan tinggi yang kepangkatannya sesuai dan seterusnya jadi ada merit system pada intinya adalah diberi ruang untuk merit system tapi gimana mau merit system nih bulan Mei udah mau ganti bulan ini gak ada regulasi teknis ya selalu gitu nih Pak Dabang nih temen saya lagi ikut nih Pak Dabang gimana ya Pak Dabang kau selalu begitu ya nah jadi apa saja yang perlu diatur jadi konsep merit system itu mesti menurut saya sih harus ada karena sebagai bentuk pertanggung jawaban publik ya dan menempatkan figur-figur terbaik di daerah yang lagi-lagi figur ini mestinya tidak di CCP kalau bahasa saya itu agenda-agenda sampingan terkait dengan kepentingan pragmatis dan politik praktis yang kedua harus memberi ruang mekanisme yang terbuka transparan partisipatif dan akuntabel ini yang mestinya tuh pemerintah tuh undang dong para akademisi para pakar tanyakan kepada para pakar hukum administrasi negara pemerintahan daerah mekanisme apa yang bisa ditempuh membuat pengisian penjabat ini adalah mekanisme yang tidak tertutup tidak elitis tidak eksklusif tapi memberi ruang masukan publik apakah misalnya ada skema meminta pendapat atau mendengarkan pendapat dari DPRD jadi namanya dikirim gitu ya untuk mendapatkan masukan atau kalau beberapa pakar mengusulkan uji publik atau ada misalnya tim panel pakar untuk melihat kesiapan dan kemampuan saya bukan ahli di situ tapi saya berpikir dalam konteks bahwa pasal 18 saya tempat itu meminta sebuah prosedur yang demokratis tapi kalau semuanya ditentukan secara elitis sempit hanya melibatkan 1-2 orang itu kan sudah pasti tidak demokratis lagi pula sampai 3 tahun itu bukan sementara namanya begitu ya tetapi menjadi kepala daerah definitif tanpa harus berkeringat ikut pilkada gitu nah itu kan nah tadi soal usulan pak damang saya membaca di kolom komentar langsung saja memperpanjang kepala daerah yang sedang menjabat berarti peklahana langsung diperpanjang ya pada dasarnya itu bisa jadi pilihan tapi jangan dijadikan inspirasi untuk memperpanjang masa jabatan presiden ya karena pemilunya kan tidak menuju keserentakan jadwal pemilunya sudah serentak begitu karena kita ini suka gitu gitu ya suka menghubung-hubungkan gitu jadi itu skema yang menurut saya juga bisa dipilih saya setuju pak damang dan tapi kan itu harus melalui perubahan undang-undang ya dan juga selain undang-undang kan levelnya yang bisa mengubah norma dalam undang-undang ya putusan makamah konstitusi gitu nah kita tunggu nih sebenarnya proses pengujian undang-undang di makamah konstitusi apakah akan ada desain yang berbeda atau tidak dengan pasal 201 meskipun realitasnya hari ini banyak yang sudah mulai menunggu kabar baik diangkat sebagai penjabat begitu ya oke baik jadi menarik juga karena struktur apa ya tadi struktur argumennya itu kelihatan bahwa 18 ayat 4 mensyaratkan pemilihan kepala daerah itu demokratis gitu kan berarti karena itu demokratis ada nilai terbukanya ada meritnya gitu kan yang diharapkan ada akuntabilitasnya gitu makanya perlu nih peraturan perintah ya mbak ya tadi ya supaya memang pengisian jabatan ini tidak ada di dalam ruang yang sempit ruang yang gelap gitu tapi ada merit yang ditekankan di sini ya saya juga ingin merespon ya ini komentarnya Pak Damang betul Pak Damang banyak sekali ada istilah ya ada PLT ada penjabat ada pelaksana harian ada PJS nah kalau PJS itu untuk yang apa namanya Pak Damang ya cuti apa cuti kampanye lalu kemudian diisi itu istilahnya diganti dengan PJS kan bener kan saya Pak Damang ya nah tapi kemudian banyak orang yang salah membedakan antara PLT dengan penjabat jadi saya pernah tuh nonton satu dialog di TV ya tiba-tiba ada pejabat yang marah dengan hostnya ketika hostnya itu menyebut istilah untuk penjabat dengan istilah PLT jadi itu ada bedanya memang antara PLT dan penjabat kalau PLT itu untuk sementara waktu dalam kapasitas apa namanya kepemimpinan definitif itu masih dalam masa masa berlaku jabatan gitu ya nah kalau penjabat kan memang kepemimpinan definitifnya kosong gitu makanya diisi dengan penjabat nah karena itu saya setuju ya itu harus diatur dengan tegas jelas konkret supaya masyarakat itu juga tidak kebingungan tidak bias tidak dan pengaturannya juga lagi-lagi tadi merit system terbuka transparan akuntabel mencerminkan demokratis itu tadi jadi biar di peraturan ini juga diatur ya Pak Damang ya apa yang disebut dengan apa penjabat itu apa mekanisme pengisiannya seperti apa dan termasuk juga akuntabilitas penjabat itu ketika menjabat seperti apa nih mas kan kalau kepala dari definitif itu DPRD mengawasi ya dengan ketat ya kalau dia kan sebagai birokrat pertanggung jawabannya tegak lurus gitu jangan-jangan apa namanya nanti ada relasi yang kurang baik dengan komponen politik daerah dan seterusnya hal-hal seperti itu karena kita ingin juga penjabat menjabat tapi juga dengan akuntabel gitu ya ini skema kalau tidak ada perubahan atau rekonstruksi undang-undang pilkada melalui perubahan ataupun pengujian undang-undang gitu nah ini juga kalau bagi saya juga informasi baru nih ada perbedaan pejabat dengan pelaksana tugas gitu karena seolah sama tapi tadi ya kalau pejabat itu karena pejabatnya tidak ada kepala daerahnya tidak ada makanya diisi gitu ya mbak kalau PLT tadi kan pelaksana tugas itu masih ada tapi karena cuti karena alasan tertentu terima kasih teman-teman yang juga yang udah aktif nih karena dia tadi dari tadi juga pada emang ini aktif sekali untuk mengikuti diskusi dia itu teman diskusi saya pokoknya saya itu akan akan seneng kalau saya beda pendapat sama beliau karena diskusinya bisa panjang katanya kan teman berdebat adalah kawan dalam berpikir saya sih gak pernah berdebat kalau berbeda pendapat sering betul karena terbangun ya diskusinya jadi berpikir dan berargumentasi baik mungkin ini menjadi pertanyaan penutup sebenarnya mengenai karena kita sudah pemilu 2004 juga sudah depan mata tapi kemudian tadi putusan MK mbak juga sebut sebenarnya pilihannya banyak pilihan yang sebenarnya seperti apa jadi pertanyaan sebenarnya kalau menurut mbak apa kemudian rekomendasi harapan kemudian pilihan kebijakan pemilu atau desain pemilu seperti apa sih yang kemudian bisa diharapkan tadi ya demokratis berkala selalu berjulung juga berkala ya kalau saya sih berharap begini pemilu itu sangat penting karena pemilu adalah artikulasi suara rakyat untuk apa pelaksanaan kedaulatan rakyat undang-undang dasar kita pasal 1 ayat 2 jelas menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar maka mekanismenya adalah pemilu dan dia menjadi penting tetapi pemilu menjadi kurang bermakna kalau rakyat itu sulit memberikan suaranya kalau pemilu menjadi kurang bermakna kalau petugas pemilunya harus eksesnya itu meninggal dunia karena menyelenggarakan pemilu maka tantangan terbesar sebenarnya dalam pemilu kita bagaimana kita menyusun konstruksi pemilu yang mudah bagi pemilih mudah bagi penyelenggara dan juga mudah bagi partai politik atau peserta pemilu kita karena sekarang pemilu kita itu dikenal sebagai the most complex election system in the world pemilu dengan sistem yang paling rumit dan kompleks di dunia dan itu tidak patut membuat kita bangga dan ternyata kerumitan itu dimulai dari regulasinya kadang-kadang regulasinya itu isinya ada pasal-pasal yang tumpang tindi tidak konsisten antara undang-undang pemilu dengan undang-undang pilkada untuk peristiwa yang sama norma pengaturannya berbeda contoh soal politik uang di undang-undang pilkada memberi dan menerima itu adalah sama-sama tindak pidana di undang-undang pemilu yang memberi saja yang bisa dipidana yang menerima tidak bisa itu karena konsep drafting regulasi pemilu kita memisahkan antara undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada ternyata sebenarnya begini ya kalau pembahasannya bersamaan simultan dipisahkan menjadi tidak masalah tapi karena pembahasannya satu ada yang mendahului dan satu ada yang lebih akhir pasti yang lebih akhir ini lebih mencerminkan kemutahiran situasi dan aspirasi kan kan begitu ya ada giumnya ya lex posteriori derogat lex priori betul ya gitu lah ya kira-kira ya yang belakangan itu menegasikan yang lebih lama kan yang belakangan berarti yang lebih baru menegasikan yang lebih lama nah itu apa ini undang-undang pilkada dan undang-undang pemilu itu tidak sinkron karena banyak kebaruan yang ada di dalam undang-undang pemilu itu tidak termaktub di dalam undang-undang pilkada akhirnya ketika pemilu dan pilkadanya terselenggara di tahun yang sama kita diperhadapkan dengan perundang-undangan pemilu yang tidak konsisten jadi bayangkan nih KPU-nya sosialisasi gitu hari ini sosialisasi pemilu tiba-tiba besok sosialisasi pilkada untuk pemilu petugas pemutahiran data pemilihnya disebut dengan pantarli petugas pemutahiran data pemilih disingkat pantarli ketika dia sosialisasi pilkada petugas pemutahiran data pemilihnya disebut dengan PPDP moyang gak tuh nah kalau nyebut pantarli ketika sosialisasi pilkada kan salah ketika menyebut PPDP ketika simulasi pemilu kan salah nanti dibilang gak jago pemilunya gitu nah itu ilustrasi sederhana ya nah makanya saya mengharapkan memang perundang-undangan pemilu kita itu banyak yang harus dibenahi termasuk kalau saya sih mengusulkan selama pilkadanya itu dipilih langsung mekanismenya dan memang seharusnya yang demokratis itu yang paling demokratis ya ketika pemilih memilih langsung ya sudah disatukan saja undang-undang pemilunya dengan undang-undang pilkada jadi nanti dibuat bab tuh bab pemilu legislatif bab pemilu presiden bab pemilu pemilu kada ya pilkada jadi pilek pilpres pilkada sehingga tadi inkonsistensi apa namanya duplikasi kemudian juga tumpang tinggi itu bisa diharmoniskan dan disinkronkan kalau itu harapan personal saya termasuk kalau harapan yang lain ya mudah-mudahan diskusi soal beberapa perpanyaan saya untuk teman-teman ICLD itu bisa dijawab saya kira itu ya dan saya berharap kita semua mengawal pemilu 2024 bukan saja ini pertaruhan kredibilitas demokrasi kita tapi kita ingin ya Indonesia itu terjadi regenerasi politik dimana kader-kader terbaik bangsa punya kesempatan juga untuk mengabdi karena saya yakin Indonesia banyak yang punya kapasitas kompetensi untuk menjadi pemimpin pembatasan dua periode pemilu yang periodik lima tahun sekali itu adalah komitmen kita dalam menyelenggarakan demokrasi konstitusional atau konstitusionalisme berdemokrasi jadi mestinya kita pegang bersama dan kita kawal bersama begitu terima kasih sekali lagi ICLD maaf atas hal-hal yang kurang berkenan maklum saya kalau sudah ngobrol suka ngelantur kemana-mana seru jadi berkembang karena pembahasannya sangat konkret sekali karena permasalahan tadi juga sudah lihat tapi penting tapi pemilu juga akan berkembang penyelenggara dan juga peserta itu sendiri sangat bagus sekali menurut saya jadi maknanya kemudian akses dan juga penyelenggaran itu tadi mbak oke mungkin juga karena tadi sebagai peran terakhir juga terima kasih kepada mbak Titi atas sharingnya teman-teman juga yang udah join dari tadi pada karena aktif juga teman-teman komentar dan mengikuti ini tenang nanti share ini masih bisa dilihat juga gitu ya mungkin mbak Titi dari aku terima kasih dan dari ICLD minta-kan terima kasih sekali banyak isu ilmu perundang-undang ternyata karena kalau saya mikir pemilu mungkin hati yang sekali ya kalau ternyata ilmu perundang-undang banyak sekali masalahnya baik itu dari kami teman-teman juga mbak Titi terima kasih sekali lagi mungkin teman-teman kalau sekalian paham juga ya terima kasih terima kasih mbak Titi semoga kita selalu-selalu dan terbaik harapan-terbaik untuk di Indonesia gak cuma di 2024 amin terima kasih teman-teman semua ICLD mbak Fitri sahabat saya padamang semuanya host kita yang sangat hebat saya pamit ya maaf tadi kita ada kendala di awal maklum saya bukan selebgram jadi saya tidak tahu saya jarang-jarang live ide mudah-mudahan obrolan kita bisa terus berlanjut saat selalu ya saya pamit ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum terima kasih mbak Titi baik teman-teman itu mungkin diskusi ya tadi dengan mbak Titi gitu ya nanti bisa ditunjuk lagi dan juga bisa memperbarui kita mengenai isu perundang-undang di bidang pemilihan umum gitu ya terima kasih sudah mengikuti live pada kali ini tunggu live di berikut masih ada dan juga jangan lupa ikutin instagram juga youtube dari ICLD Indonesian Center for Legislative Drafting gitu yang bisa diikuti karena dan ikutin postingnya juga jangan lupa bunyikan notifikasi karena akan ada postingan-postingan yang mengenai ilmu perundang-undangan di Indonesia terima kasih selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh makasih teman-teman selamat menikmati terima kasih